Terima kasih masih bersama Selamat Siang Indonesia Good People. Berikut beberapa video yang sedang viral di media sosial. Kelangkaan dan mahalnya minyak goreng membuat para ibu rumah tangga mencari kesana kemari untuk mendapatkan bahan baku pokok untuk menggoreng ini. Segala cara bahkan dilakukan agar minyak goreng tetap bisa dibawa pulang dan digunakan untuk memasak. Seperti yang satu ini. Dari video yang diunggah oleh akun atendorobay.official, terlihat sekumulan ibu-ibu yang heboh dan berdesakan saat akan membeli dan membayar dikasih minimarket. Saking semangatnya hingga kejadian tak terduga menimpa, yakni monitor komputer jatuh. Yah, malah jadi terhambat dong pas mau bayar. Masih soal minyak goreng Good People, tapi lain dengan ibu yang satu ini. Tidak ikut-ikutan anti dan menyerbu pusat perbelanjaan hanya untuk mendapatkan minyak goreng idamannya. Ia justru kreatif akan membuat minyak goreng dengan bahan utama kelapa. Yang bikin unik nih, si ibu ternyata manjat pohon kelapa sendiri Good People. Dengan piawai, ia panjat pohon kelapa yang ada di kebun dan mulai memilih-milih kelapa yang sudah tua untuk diambil santan dan dijadikan minyak goreng. Momen yang dibagikan oleh akun Ed Gamis Kusulistiana ini pun alhasil viral. Ngomong-ngomong, bisa turun gak ya? Eits, tenang Good People. Dalam video berikutnya, si ibu dengan lancar bisa turun kembali.